Alhamdulillah Pemirsa masih bersama kami dalam majelis ilmu damai indonesiako. Disini Ismi sudah bersama jamaah selanjutnya yang mempunyai pertanyaan ya. Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa? Ibu Dina. Ibu Dina, baik pertanyaannya silahkan. Assalamualaikum Bu Ustadz, saya bertanya. Sebagai manusia kan kita harus menjaga hablu min Allah dan hablu min Anas. Bagaimana kalau kita berada di lingkungan non-muslim. Cara menyingkapi hubungan kepada manusia yaitu hablu min Anas itu seperti apa? Jejak Allah. Baik terima kasih Masya Allah pertanyaan yang sangat luar biasa. Silahkan Ustaz Zanida untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak siapa tadi ya pertanyaannya. Hablu min Allah, hablu min Anas. Ini merupakan prinsip dasar. Di dalam Al-Quran pun Allah mengatakan A'udzubillahimna syaitanirrojim Duribat alaihimu zillatu aynama sukifu illa bihablim min Allah wa hablim min Anas. Allah mengatakan kami timpakan kepada kalian semua dalam kehidupan berbagai macam ujian dan cobaan. Kecuali mereka yang berpegang teguh terhadap hubungan baik kepada Allah dan juga hablu min Anas. Jadi dua-dua ini harus seimbang Bapak dan Ibu. Kita gak boleh hanya mengutamakan hablu min Allah aja. Hubungan sama Allah aja. Ibadah aja, sholat aja. Sampai kita gak menjalin hubungan baik kepada semua orang. Kita gak peduli kepada tetangga kita. Kita gak peduli sama orang tua kita, saudara kita. Nah ini juga salah. Atau sebaliknya, kita hanya menjalin hubungan baik sama manusia. Sama tetangga baik, saudara semuanya baik, teman baik, lingkungan komunitas baik. Tapi kepada Allah gak pernah kita sambung hubungan yang bagus. Maka dua-duanya harus seimbang. Hablu min Allah, hablu min Anas. Nah bagaimana kalau misalnya menjalin hablu min Anas dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Menurut muslim sebutlah seperti itu. Tadi kembali lagi yang saya sampaikan di awal, bahwa dalam bicara mengenai perbedaan agama, ada dua hal. Pertama, dalam hubungan sosial kemasyarakatan, kita bisa menjalani kehidupan sebagaimana biasa. Kita bertetangga, kalau biasanya di komplek atau di area tempat tinggal kita ada arisan atau ada pertemuan RT. Kita sebagaimana layaknya sebagai seorang masyarakat, sebagai seorang tetangga, kita menjalin hubungan yang biasa saja. Yang baik-baik saja. Kita berdampingan satu sama lain. Tapi ketika kita bicara tentang agama, tentang keyakinan, maka tadi fondasi dasarnya sudah jelas dalam Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Kita tidak boleh saling memaksa. Kita tidak boleh paksa tetangga kita yang main ke rumah kita, ayo di sini harus sholat. Tidak bisa. Dan kita juga tidak bisa ketika main ke rumah tetangga kita, kita diwajibkan mengikuti ajaran dia. Tidak bisa. Masing-masing harus punya prinsip dalam agama, adapun terkait dengan hubungan sosial, berlakulah dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah perintah Allah. Hablum minallah wa hablum minannas. Wallahu'alam mis'ol. Baik, Ustaz Payagia mungkin bisa menambahkan. Tadi yang disampaikan Ustaz Zahnida, namun kenyataan yang terjadi ketika kita sudah berprinsip, ini ada hubungannya dengan akidah, ketika kita sudah berprinsip akidah untuk menjaga hablum minannas dan juga hablum minallah, ada cibiran-cibiran yang itu membuat kita mungkin agak sedikit goyah akidah kita. Alah kamu jangan sok munak deh, jangan sok suci deh. Nah ini bagaimana meng-counter ini Ustaz Payagia? Silahkan Ustaz. Ya yang pertama itu jangan mudah singgungan gitu loh, tersinggung. Jangan baperan begitu. Jangan baperan gitu. Misalnya Payagia hitam, tidak perlu tersinggung. Masya Allah. Karena itu memang pemberian Allah. Saya selalu mengatakan kalau saya dihina, berarti menghina Allah. Kan menghina Allah itu kan ciptaan Allah. Jadi manhajil fikriyah, cara pandangnya ini yang harus kita luruskan. Sehingga tidak baperan, tidak mudah, tersinggung. Tidak bisa kita mau sambakan orang itu, tidak mungkin. Dan perlu kita ingat, bahwa dengan adanya kondisi-kondisi begitu, maka menjadi ladang pahala bagi kita. Kalau orang baik semua, itu malaikat semua itu. Dan pahalanya tidak ada. Adanya orang enggak benar, enggak buruk, apa ini kan kita jadi ladang pahala. Dengan ini. Makanya amal itu kan ulama mengatakan, ada sifatnya mahdoh, ada ghairu mahdoh. Ada amal yang sifatnya murni ke Allah. Ya sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Tapi ada yang ghairu mahdoh. Yaitu amal yang bukan murni. Seperti apa? Dia sabar dalam hinaan orang. Sabar dengan gangguan tetangganya. Sabar dengan diambil-ambil hak-haknya. Dan ini adalah ilmu paling tinggi, Bapak Ibu. Bagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itulah yang dikatakan akhlaq. Wa innaka la'ala khulukin azim. Sesungguhnya engkau ya Nabi Muhammad, sangat agung akhlaqmu. Dan ini adalah, akhlaqmu adalah bagaimana Nabi sabar, bersyukur, tawadu, dan ini adalah nilai ini. Dan untuk menjaga hablum minan nas, itu yang pertama kali, itu mesti kita itu dasarnya harus kuat. Suami, istri, anak itu harus bangun dulu. Kadang-kadang suami dengan istrinya berantakan, dia kadang baik dengan mitra-mitranya, kesana kemari, waduh luar biasa. Di luar itu hebat orangnya. Tapi kadang-kadang sama istrinya, sama anaknya, kadang-kadang gak bagus. Nah ini yang harus diperbaiki. Setelah fondasi suami, istri, anak, baru kita ke samping, yaitu hubungan dengan kedua orang tua. Kedua orang tua itu, hablum minan nas yang sangat mendasar sekali. Makanya, wakadu rabbuka alla ta'budu, illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Allah perintahkan untuk menyembah kepada Allah, tapi Allah mengatakan, wabil walidaini ihsana. Suruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya Nabi bersabda, ridho Allah fi ridho walidain, wa suktu Allah fi suktil walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho kedua orang tua. Baru nanti ke teman, ke tetangga, ke mitra, ke pejabat, wah itu luar biasa. Dan insya Allah membangun, hablum minan nas yang luar biasa. Baik. Baik sedikit saja Yaik Khalil, mungkin sedikit memberikan kesimpulan, atas tema besar kita, perbedaan adalah sunatullah. Silahkan Yaik. Ya, perbedaan itu adalah, keniscayaan, perpecahan, harus kita hindarkan. Bagaimana dengan orang yang beda agama? Ya contohlah Rasulullah, di Madinah itu Nabi, kalau berkenaan dengan interaksi, tadi Ustaz dah sampaikan, sosialnya, itu baik orang Yahudi pun oleh Nabi, masih di, di, ajak bersama-sama membangun Madinah. Nabi juga, ishtarotu'amamin Yahudin, warohanawudiran min hadidin, Nabi pernah menggadaikan, baju besi ini kepada orang Yahudi. Jadi gak ada masalah kita, transaksi, bisnis, jual beli, gak ada masalah. Tapi kenapa ke Israel diboykot Pak? Itu konteknya, biar mereka gak punya duit, untuk beli senjata. Bukan masalah, akad jual belinya. Yang kedua, berkenaan dengan akidah, lakum dinukum waliyatin, gak boleh kita akidah dilakukan. Jadi kalau masuk masjid, gak perlu lah yang non-muslim, diajak sholat juga. Begitu juga yang ke gereja, besok mau Natalan, gak usah kita ikut-ikut ke gereja. Biarkan mereka, gak usah diganggu, itu namanya toleransi. Jadi toleransi itu, membiarkan orang, ibadah sesuai dengan keyakinannya, tapi tidak berarti kita mengikutinya. Tidak. Biarkan mereka, begitu juga kita pergi ke masjid, gak perlu ngajak mereka. Tapi di lapangan main sepak bola bareng, bisnis bareng, istilahkan. Tapi kuncinya bagus sekalian, untuk kita lestari kehidupan ini, bertetangga nyaman, ada dua A. Kalau baca A, kalau bahasa Arab namanya dua A'in. Ada mutakalluf, wa ada mutaklif. Yang pertama, jangan sampai apa-apa memaksakan diri, dan jangan sampai apa-apa memaksakan orang lain. Kalau ini sudah bisa kita lakukan, hidup itu bertetangga nyaman, juga dengan orang lain juga nyaman, menjalin juga nyaman. Tapi kalau sudah memaksa orang lain, orang jadi beban, orang juga gak nyaman, memaksa diri sendiri juga tak pernah bahagia hidupnya. Dua prinsip ini untuk menjaga stabilitas, persatuan, dan kenyamanan di dalam persaudaraan dan persahabatan. Baik, terima kasih guru-guru. Masya Allah, Yai Kholil sudah memberikan tausia yang sangat luar biasa sekali. Ustaz Zasofa Tumir, terima kasih. Kemudian juga Ustaz Payagi, terima kasih atas tausia yang disampaikan pada siang hari ini. Nah, pemirsa, sesaat lagi kita akan umumkan siapakah pemenang DAI muda pilihanku. Nah, masih ada waktu sedikit untuk pemirsa memvote atau memilih DAI favoritnya, melalui www.menti.com. Nah, kita akan berikan ini kesempatan, masih ada. Nah, ini dia peserta yang nanti akan kita umumkan, pemenangnya siapa. Ada dua, nanti pengumuman hasil juri, penilaian juri, dan juga pilihan pemirsa. Tetap lagi bersama kami di Damai, Indonesia. Tiago. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.